Masyarakat nggak bisa terima tuh, karena yang meninggal kok masih ditempatkan jadi tersangka. Apakah boleh yang meninggal ditempatkan menjadi tersangka? Sebetulnya boleh. Itu kenapa boleh? Karena undang-undang lalu lintas ada dalam pasalnya. Bagaimana lo tuh mau tegak, Pak, di Indonesia? Saya jalan sampai ke Perancis, ke Inggris. Kalau saya naik bis itu, naik bis. Sopir bis itu aja lagi bilang, there is no law in Indonesia. Malu, Pak, kita sebagai pendidik tuh. Malu betul. Ini kayaknya polisi lagi pusing semua nih, Prof. Masalah demi masalah demi masalah. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis, Profesor. Dari masalah Sambu, masalah yang Nakoba, tadi Minahasa, masalah ini pula. Saya baca masalah Sambu ada lagi, tapi ini saya ngomongnya agak-agak ini. Karena beritanya bahwa kemarin yang keluar itu mengaku di perkosa, tapi ada kunilingus, tapi ada dijilati katanya. Itu jadi masalah baru lagi. Sebetulnya, kalau kita lihat, apa yang pengakuan Putri Chandrawati itu, kalau memang diperkosa, mestinya ada visum, kan? Nah, kenapa itu nggak dibuat? Kenapa? Jadi, kalau kita bilang, you could not judgment the book from its cover, itu betul. Itu betul ya. Jadi nggak bisa kita menilai, ah ini kayak Donald Trump aja, Presiden Amerika, Sarjana Ekonomi. Ketika dia kalah pun, masih nggak mau nyerahkan jabatan dia melalui Pelosi, kan? Presiden nomor satu di dunia, lagi punya karakter begitu, apalagi di bawah-bawah kayak kita. Apalagi yang di bawah-bawah, waduh, saya ngerti maksud Anda itu, seperti apa itu. Tapi polisi bermasalah terus belakangan ini. Tapi ini kemarin kan terjadi yang kasus penabrakan nih, Prof. Nah, saya dapet video full-nya, Profesor. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu ini adalah Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SHMH MBA. Advokat, kurator, mediator, pakar hukum pidana, kriminal legal expert, dosen konsultan, dan HKI, Profesor of Criminal Justice. Regional, Profesional Chair, Guru Besar, Law and Business From. Wah, ini panjang banget, tapi intinya ada. From Philippines. Oh, tapi intinya ada pakar hukum pidana. Ya, saya pakar hukum pidana, ada dua. Yang pertama dari Universitas Jayabaya. Yang kedua, pakar hukum pidana dari Asosiasi Advokat Indonesia. Oh, berarti kalau masalah itu pidana udah jelas-jelas paham sekali ya. Kalau kemarin yang masalah Indosurya pidana bukan? Pidana itu sebetulnya. Tapi keluarnya perdata dong. Ya, keluarnya perdata karena dari Indosurya katanya ada bikin afi-dafi. Bahwa dia mau bayar atau dia sudah bayar sebagian tuh. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Deddy, masalah hukum di Indonesia ini nampaknya berkembang from bad become worse. From bad become worse. Waduh, kadang-kadang saya sebagai dosen S3, S2, kadang-kadang sedih kita. Jadi Anda mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini dari jelek, makin jelek lagi. Makin jelek lagi. Dan Anda sebagai pakar pidana, profesor, dokter, pakar pidana, kecewa. Iya. Kecewa tuh. Tapi itu misalnya ada yang jelek-jelek tuh sifatnya oknum lah. Bukan institusinya segalanya, oknumnya itu. Betul. Nah Prof, saya punya video fullnya nih Prof. Kan kalau saya lihat nih. Saya bukan mau belain polisi juga. Karena memang ada kesalahan juga dari pihak penabraknya. Penabraknya, tapi kok dilihat ya. Coba kita putar sama-sama nih. Iya. Nah ini jalanan masih biasa. Nanti ada motor nih satu lewat. Nah. Nah ini kalau kita slow-mo. Nah motor itu jatuh kan. Nah itu motor jatuh pas si mobil itu lagi jalan. Iya. Kalau saya merasa bahwa gak keburu untuk si mobil itu untuk ngerem. Iya. Itu masalah satu. Dan katanya nanti kalau kita lihat yang punya mobil juga turun terus nolongin. Iya. Nah. Ini gimana kasus ini Prof? Jadi kasus ini saya sudah dipanggil oleh Polda. Saya juga jadi ahli. Ahli dalam kasus ini. Bukan ahli dari Polda. Bukan. Ahli dalam kasus ini? Iya. Oke. Jadi kita lihat kalau saya lihat saya baca BAP Polda itu memang betul mobil itu jatuh. Jatuhnya ke kanan. Si motor. Motor itu jatuh. Iya motor jatuhnya ke kanan. Pas mobil itu gak punya kesempatan lagi untuk nijak rem atau apa. Jadi yang dilakukan oleh motor itu karena dia istilahnya terpaksa itu. Relatif force major dalam hukum itu. Oke. Jadi dia gak ada kesempatan lagi dia untuk nijak rem atau untuk apa tuh lagi. Karena cepat sekali keadaannya benar-benar di depan mobil dia jatuh. Iya jatuh. Jadi karena dia jatuh itu sebetulnya kalau kita lihat saya dekat lokasi juga. Dia jatuh itu dekat gorong-gorong yang untuk untuk perembasan kalau hujan. Nah waktu itu katanya yang penutupnya itu turun 20 cm atau 15 cm. Itulah dia terjatuh itu. Dia lewat jalan itu terjatuh. Sudah terjatuh sudah kejadian ini dinaikin lagi. 10 atau 20 cm lah. Ini kan kayak lingkaran gini. Jadi bekas sumur rembesan itu jatuhnya karena itu? Iya katanya itu dari polisi yang kasih tau. Ini dulu waktu kejadian ini udah turun 20 cm sampai 30 cm. Jadi motor terlewat nah itulah dia jatuh. Nah oke Prof ini kan jatuh nih. Kan kita ngeliat dari dua sisi. Kamu bisa lihat juga orang tuanya diwawancarai juga. Orang tuanya pasti emosi. Siapa sih yang gak emosi ya punya anak meninggal. Itu saya juga maklumi halnya tersebut. Tapi di sana katanya orang tuanya mengatakan bahwa yang nabrak agak emosi juga. Iya saya nabrak katanya. Kenapa? Ada kata-kata seperti itu. Jadi akhirnya ya terjadi aduh debat kalau disitu saya juga gak setuju kenapa yang nabrak tiba-tiba emosi juga. Kalau benar ya. Kalau benar kata-katanya. Tapi ending-endingnya kan si pengendara motor ini menjadi tersangka. Nah logikanya gimana? Benarkah dia jadi tersangka boleh? Jadi kalau logikanya Pak Didi ya. Dia jadi tersangka dianggap dia ada kelalaian melanggar pasal 3.10 ayat 3. Yang itu pasal 229 ayat 4. Jadi kelalaian dari pihak dia si pengendara motor. Menyebabkan adanya kematian. Nah kematian itu tertuang dalam pasal 229 ayat 4. Jadi karena ditempatkan sebagai tersangka itu maka keluarganya gak bisa terima kan. Waktu rekonstruksi saya dipanggil juga datang ke sana. Ngasih tahu. Jadi disini apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Jadi karena itu dianggap melanggar pasal 3.10 ayat 3 menyebabkan orang yang meninggal dunia. Yang itu pasal 229 ayat 4. Itu sudah betul. Nah cuman masalahnya pihak keluarga tidak bisa terima kalau dia anaknya ditempatkan sebagai tersangka. Kalau seandainya Prof ada orang nyebrang jalan sembarangan saya tabrak gitu. Siapa yang salah? Iya. Kalau misalnya itu kan mesti dilihat dulu bagaimana cara nabraknya, bagaimana cara dia jalan. Ah oke. Gak bisa wah ini pasti motor yang salah atau mobil yang salah. Ini kita nih salah nih rakyat ini Pak Deddy. Kalau antara motor dengan mobil tabrak kan pasti salah mobil. Iya. Kalau manusia ditabrak motor yang salah manusia motor. Iya. Karena ada derajat-derajat itu naiknya ke sana gitu. Iya itu yang jadi salah. Maka itu kita nih. Harusnya secara hukum tidak? Tidak begitu. Mesti lihat itu. Itu ada waktu kejadian ada pakar dari UI pakar masalah transportasi. Itulah yang dibilangkannya. Tidak semua motor itu betul. Tidak semua mobil itu betul. Lihat keadaan pada waktu itu. Kalau memang keadaannya seperti itu lalu kita melihat keadaannya seperti ini. Nanti saya mau menyalahkan sesuatu nih tentang si penabrak ini. Karena menurut saya ini ada yang salah satu. Tapi nanti nih Prof. Iya. Kalau keadaannya seperti ini. Dan Profesor sendiri sebagai ahli pidana yang pasti adanya di jalur tengah. Tidak membela siapapun. Anda tidak membela siapapun. Anda tidak membela siapapun. Iya. Tapi disini kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya dilakukan oleh kepolisian sudah benar. Kalau kejadiannya seperti ini. Iya. Kalau kejadiannya seperti ini. Kenapa masyarakat tidak nerima? Masyarakat tidak bisa terima itu. Karena yang meninggal kok masih ditempatkan jadi tersangka. Apakah boleh yang meninggal ditempatkan menjadi tersangka? Sebetulnya boleh. Itu kenapa boleh? Karena undang-undang lalu lintas ada dalam pasalnya. Sekarang kalau dia tidak dijadikan tersangka. Bagaimana mau terbit SP3 itu? Bagaimana mau sesuai dengan pasal 109 KUHAP? Tidak bisa kan? Oke. Tidak bisa berhenti kasus itu. Kalau tidak bisa berhenti, diteruskan tidak ada tersangkanya kan. Jadi bagaimana menutup kasus itu? Tapi ada kasus contohnya ada orang dibegal. Iya. Lalu yang begal mau nusuk orangnya kan sempat kejadian waktu itu. Akhirnya begal mati karena terbunuh. Nah yang bunuh juga sempat ketangkap juga. Nah kalau begini bukankah yang nabrak juga harusnya ditangkap juga? Tidak. Yang membunuh itu kan yang mau dibegal, yang mau dilampoknya. Iya. Dia karena terdesak itu. Betul. Jadi dia kena pasal 48 KUHAP. Tapi akhirnya dikeluarkan kalau nggak salah. Akhirnya dibebaskan. Akhirnya dibebaskan dia. Kalau seperti ini berarti yang nyetir tidak salah sama sekali. Yang nyetir itu kalau kita lihat sejarah undang-undang lalu lintas. Dia begitu nabrak itu, dia ikut turun. Dia ikut turun. Dia tidak lari ya? Tidak lari dia. Dia membawa almarhum itu ke pinggir jalan. Di bawahnya. Nah cuman ada lag poinnya itu. Dia turun itu, dia tidak mau bawa pakai mobil dia ke rumah sakit. Jadi dia nunggu ada ojek atau gojek lewat. Panggilkan ambulans. Dipanggillah ambulans oleh gojek tadi. Oh itu lagnya. Itu bedanya 30 menit. Jadi sampai di rumah sakit, datang kembali tulisan dalam rumah sakit. Sampai rumah sakit sudah meninggal dia. Nah jadi kalau kita tinggal dari hukum. Ini ada keterkaitan adjust kausalitas von Burry. Jadi adjust sebab-akibat. Sebab dia mati itu karena akibatnya apa? Apakah bawaannya terlambat ke rumah sakit atau bagaimana? Atau ditelantarkan. Karena harusnya dia bisa pakai mobil dia untuk mengantarkan. Dia mesti pakai mobil dia. Harusnya. Yang betulnya begitu. Dia tidak mau bawa ke rumah sakit pakai mobil dia. Dia takut disalahkan. Takut disalahkan. Karena takut disalahkan jadi punya kesalahan. Betul. Karena terlambat itu. Dia punya kesalahan karena terlambat. Dan kalau gitu. Dia enggak melanggar pasal 531 KUHP. Melalaikan orang yang pengen dapat bantuan untuk hidup. Bantuan hidup. Iya bantuan supaya dia jangan mati tadi. Jangan meninggal. Nah itu bisa ada pidananya juga kan? Ada pidananya. Pasal 531. Oh. Berarti harusnya dua-duanya kena pidana atau enggak? Iya. Mestinya dia diadilin juga yang nama itu. Betul. Oke. Tapi kalau yang meninggal menjadi tersangka sudah benar? Yang meninggal menjadi tersangka sudah betul. Menurut pasal dan BAP yang saya baca dari pihak Polda. Tapi yang menabrak? Lalaik dia. Harusnya karena lalai. Karena bukan lalai nabraknya ya? Bukan. Dia lalai tidak membawa orang tersebut ke rumah sakit. Tidak membawa orang tersebut ke rumah sakit. Walaupun sudah turun ya? Iya sudah turun. Itu harusnya ada masalah juga. Sambil ke rumah sakit ikut. Dia ikut. Tapi dia tidak langsung membawa. Membawa naikkan mobil dia. Itu masuknya ke kelalaian. Kelalaian. Jadi yang meninggal tersangka itu sudah benar. Dijadikan tersangka. Tapi yang nabrak harusnya ada prosesnya juga. Ada proses musti. Tapi katanya sudah di LP kan. Yang mobil Pak Jengotur sudah dilaporkan. Oke. Baik. Ini masuk ke hal yang berbeda nih Prof. Pada saat adanya reka adegan. Si mobil tersebut berubah warna. Iya. Nah, saya sempat bicara dengan pihak kepolisian. Katanya bahwa sebenarnya mobil tersebut warnanya putih. Lalu di stiker menjadi hitam. Jadi pada saat setelah terjadi penabrakan tersebut, stikernya dicopot. Nah, pertanyaan saya. STNK berwarna putih di stiker hitam bukankah sebuah kesalahan? Pelanggaran itu. Itu pelanggaran? Iya, bukan kejahatan. Oh, beda. Iya. Beda. Itu itungannya apa tuh Prof? Kalau pelanggaran itu, ya Pak, mungkin disidangkan juga nanti bisa kena hukumnya denda. Hukumnya denda? Iya. Atau maksudnya kurungan, atau maksudnya percobaan. Bisa kurungan? Iya. Pelanggaran itu. Pelanggaran ya? Iya. Bukan pidana? Iya, pidana pelanggaran. Pidana atau pidana pelanggaran. Bedanya? Kalau pidana kejahatan itu ada pihak-pihak yang dikorbankan. Ada pihak yang dikorbankan. Kalau ini. Kayak Indosuria. Indosuria itu harusnya pidana ya? Mestinya pidana, tapi waktu endingnya itu Indosuria katanya bikin afidavid bahwa dia udah mulai nyicil. Jadi hakim itu memutuskan, dianggap itu putusannya onsla, dilepaskan, bukan dibebaskan. Karena ada afidavid, karena ada keterkaitan kepedataan. Kalau menurut Profesor sendiri harusnya gimana? Saya nggak lihat bukti-buktinya. Kalau saya lihat bukti-buktinya, saya bisa kasih. Bisa ngomong. Oh, oke, oke, oke. Soalnya kalau saya lihat sekarang ini Pak Dedy kita, itulah saya bilang perkembangan from bed become worse. Dan siapa aja yang mengadilin, yang berkuasa itu, kalau dia sangat objektif atau objektif aja, itu bagus. Tapi kadang-kadang dia tidak objektif. Mungkin dia tidak ngerti hukum atau pengetahuan hukumnya sangat dangkal. Nah ini kalau maju, merugikan publik kan pasti kan. Maka kalau di Amerika, itu tiap tahun itu ada ujian Pak. Kalau misalnya saya, misalnya Afukat, sekarang saya golongan A. Nanti 2 tahun lagi ujian, mungkin turun jadi golongan B. 2 tahun kemudian jadi turun lagi golongan C. Bisa kayak begitu. Bisa kayak begitu. Kita di Indonesia mantep aja kalau sudah ujian sekali, sudah seumur hidup begitu-begitu aja. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Walaupun ilmunya berkurang, udah nggak ngerti, tetap aja di sana. Kalau berkurang di sana, bisa di-block itu. Bisa nggak laku. Dan di sana itu memang kalau ada termnya itu, waktunya kalau sekian tahun jadi ketua, sekian tahun. Lewat itu ya mesti turun dong. Iya, iya, nggak bisa terus-terusan. Kita di Indonesia kalau jadi ketua, maunya seumur hidup Pak. Oke, Prof. Ini saya ulangi lagi ya. Artinya yang ditentukan oleh polisi bahwa yang meninggal itu menjadi tersangka, itu sudah benar ya. Iya. Sudah benar ya. Itu. Oke, tapi tetap harus hukumnya ada yang karena tadi ya, ada kelalaian tersebut ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau hukum, tapi ini agak beda ya. Kalau hukum di jalan agak beda ya, Prof. Kalau hukum di jalan, yang nabrak mau gimana-gimana juga salah kan? Iya. Kalau misalnya yang nabrak itu memang dia punya, jadi dalam tindak pidana itu Pak, jadi ada dua kluster ya, dua kelompok. Kelompok yang pertama itu unsur tindak pidana itu mesti terpenuhi. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwanya mesti bebas putusannya. Yang kedua itu ada namanya doktrin pertanggungjawabannya pidana. Itu terdakwanya dari tiga unsurnya. Adanya offset, adanya actus reus, dan adanya mens rea yang suka polisi ngomong. Nah ketiga ini mesti terpenuhi. Apabila salah satu unsur yang tiga ini tidak terpenuhi, maka terdakwanya mestilah lepas. Nah itulah industri ya, terdakwanya lepas. Karena dia tiga doktrin pertanggungjawabannya pidana ini tidak terpenuhi ketiganya. Salah satu aja, dia nggak punya offset, lepas tuh. Tapi kan bukan berarti itu benar kan? Benar tuh kalau dia nggak punya offset. Jadi benar? Jadi betul itu. Jadi masyarakat harus menerima? Mesti itu kan doktrin namanya. Doktrin hukum pidana. Doktrin tentang pertanggungjawabannya pidana. Kalau mens rea, saya punya niat untuk membunuh si A. Nah itu saya jalankan. Saya punya offset untuk membunuh. Itu mesti ada. Gerakan dia untuk offset dia tuh. Niat dia untuk membunuh tuh. Ada mesti. Jadi kalau kayak industri ya nggak salah? Industri ya tuh pertimbangan hakimnya tidak salah. Karena kalau saya nilai doktrin pertanggungjawabannya pidana-nya tidak terpenuhi. Salah satu aja. Oke. Maka dia lepas. Maka dia lepas. Tapi kan masyarakat tidak mau terima dong. Iya. Jaksanya bisa kasasi masih. Masih bisa kasasi? Iya. Kasasi. Jadi kasus tabrakan ini juga. Sebetulnya keluarga pihak korban kan ada pengacaranya. Uji aja penetapan dia sebagai tersangka tuh. Nuntut peradilan kan. Nah tentu kan kalau minta itunya dicabut penetapan dia sebagai tersangka kan habis dia. Kalau dia mau gugat pendata ada pasalnya 1372 BB. Minta ganti rugi dia bisa. Minta ganti rugi? Iya. Bisa minta ganti rugi dengan yang diduga menarak dia. Yang mobil Pajaroti dia bisa nuntut. Iya tapi ganti rugi kan. Ya balik-balik lagi pasti ganti rugi uang dong. Iya uang. Bukan minta dikembalikan hidup gak bisa. Iya pasti pasti. Uang. Kalau saya nonton dari wawancara ibunya. Iya. Kan kesalnya karena yang nabrak kayaknya. Mantan polisi. Mantan polisi. Iya. Lalu yang ketika mau datang silaturahmi yang datang juga bukan dia katanya. Terus ketika di tempat polisinya, mantan polisinya agak berlagu katanya. Gak sombong. Gak sombong gitu kan. Mantan itu udah polisi, mantan polisi sombong gitu kan. Iya saya nabrak mau apa. Katanya begitu katanya. Saya gak bisa ngomong itu benar apa enggak karena saya gak ada di sana juga gitu ya. Tapi kalau itu semuanya benar, ya pasti emosi kan orang tuanya seperti itu kan. Saya rasa kita gak boleh terlalu dini menganggap itu benar Pak Dede. Karena kita gak lihat kan. Nah itu dia makanya. Karena kita gak lihat kan. Nah jadi artinya, saya jadi agak bingung. Jadi artinya, kejadian-kejadian seperti ini harus diterimanya secara linear, secara hukum ya. Iya secara hukum. Itu saya ada jurisprudensinya. Kejadian yang sama kayak begitu. Apa itu? Dibawa ke pengadilan, si mobil yang pengendaraan mobil juga lepas Pak. Ada, saya tunjukin boleh? Boleh, boleh, boleh. Ini kasus lain? Kasus lain. Tapi sama, serupa. Oh. Jadi bukan cuma omong kosong. Itu ada contoh kita kan advokat atau ahli itu kan. Patokannya juga untuk kita belajar itu adalah jurisprudensi. Nah ini Pak, boleh baca yang saya stabil dulu itu. Kelalaian. Korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang di depannya. Dan karena jatuhnya ke kanan, maka korban tergilas oleh bus yang dikemudikan terdakwa. Jadi pada saat itu masih terdakwa ya? Iya. Oke. Kenyataan kendaraan dikemudikan terdakwa berada di jalur yang benar. Oke. Meskipun berkelebihan antara keluarga dan korban terdakwa, sudah ada perdamaian. Keluarga dan korban tidak akan menuntut. Bahwa ada sahabat penyemahan sebut terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Tapi kan ini dia tidak menuntut. Ya itu dia ada damai kan. Ada damai. Pada prinsipnya dalam putusan itu, yang pelaku mobil bus tadi, karena itu jalan dia, dan dia mungkin nggak sempat ngelak juga. Dia karena jatuh tiba-tiba kan. Jatuh tiba-tiba kan dia nggak bisa dituntut. Dan bagusnya jurisprudensi itu, sopil tadi ada damai Pak. Jadi tambah ini kan. Sekarang ini banyak damai-damai ini memang sudah diakuin Pak. Restoratif Justice kan. Baik polisi maupun jaksa dan pengadilan juga. Kebetulan waktu itu ada satu putusan dari Ketua Mahkamah Agung Pak Harifin Tumpah, dokter juga. Jadi dia memutuskan, ini ada damai di kantor polisi antara menantu dengan mertua. Sudah damai. Mertuanya ngadukan menantu kan. Sudah tanda tangan, mertuanya mencabut laporan dia di polisi. Tapi oleh polisi tetap aja dilimpahkan sampai sidang. Sampai sidang dihukum di PNPT. Di Mahkamah Agung dibebaskan. Jadi pendapat dari Ketua Mahkamah Agung, ini kan sudah ada damai. Kedua-dua pihak dan itu masih ada antara menantu dengan mertua. Rasanya kasus ini sudah basi. Maksudnya kok kenapa polisi masih limpahkan ke pengadilan. Ke jaksa-jaksa limpahkan ke pengadilan. Ini kan pihak-pihak sudah berdamai kan. Kok kenapa polisi tidak mau damai. Ada apa dengan polisi ini. Nah kembali lagi polisi disalahkan kan. Jadi itulah yang jadi senjata saya juga. Kalau saya berhadapan dengan polisi. Kelihannya sudah damai. Salah satu kan mesti mencabut. Polisi kan kebanyakan nggak mau. Ini kan pidana umum. Pidana poni. Kenapa polisi yang nggak mau? Nah memang pidana umum nggak bisa dicabut. Kecuali delik aduan. Tapi kalau kita intervensi dengan jurisprudensi dari Pak Harifin Tumpah. Mestinya polisi belajar juga kan. Belajar juga. Ini ada jurisprudensi yang terbaru tahun 2016 atau 2017. Undang-undang itu kan sudah 100 tahun yang lalu kan. Nah jadi itu namanya The Living Law dari Egen Erli itu mesti dilaksanakan. Sebenarnya menurut Prof sendiri apa yang terjadi sekarang? Ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi karena oknum-oknumnya atau gimana? Iya itu kalau saya lihat ada ketidakpercayaan kepada masyarakat terhadap oknum-oknum polisi. Contoh kasus yang saya banyak temuin. Klien saya pemilik sertifikat. Dilaporin oleh si A. A bilang dia punya tanah itu berdasarkan segel aja. Di EBAP lah. Klien saya jadi terdakwa atau sampai. Saya bilang dengan Pak Kasat. Pak Kasat. Bapak ini salah saya bilang. Ini kan ada jurisprudensi mahkamah agung. Bahwa pemilik tanah yang sudah sertifikat. Kalau mau dijadikan tersangka, gugat dulu. Batalkan sertifikatnya. Ya dia ada sertifikatnya padahal. Iya sudah ada sertifikat. Yang melaporkan itu, anak-anak preman yang tidak ada sertifikat cuma ada segel aja. Nggak tahu bikin di mana. Segel kan bisa dibikin. Bisa dibikin-bikin aja. Dijadikan tersangka klien saya. Sidang saya lepaskan dia. Bukan bebas. Saya lepaskan sama kayak bebas. Dilepaskan yang Onsela tadi sama kayak Indus Soya. Jaksanya Kasasi. Tetap aja menang saya. Kan saya sudah bilang sama Pak Polisi. Bapak ini mesti belajar lagi. Saya bilang. Ini kan ada jurisprudensi. Bapak baca. Oh ini kita bisa buktikan. Bahwa ada unsur-unsur pemalsuan di dalamnya. Saya bilang, Bapak ini coba baca. PP24 tahun 97. Apabila sertifikat itu sudah usianya lebih dari 5 tahun. Itu nggak bisa digugat lagi. Baik pedata atau pidana Pak. Sudah 5 tahun. Masa orang yang melaporkan itu. Kalau dia laporkan, dia juga punya sertifikat. Mungkin masih mendingan lah ya. Sama-sama. Jadi siapa yang palsu, siapa yang benar. Segel Pak. Segel kosong, segel dari kelurahan itu. Dan itu diiakan. Dan itu diiakan oleh polisi Pak. Jadi itu dianggap satu opportunity. Ah ini ada kasus kan. Kan lucu jadi. Bagaimana lo itu mau tegak Pak. Di Indonesia. Saya jalan sampai ke Perancis, ke Inggris. Kalau saya naik bis itu, naik bis. Sopir bis itu aja lagi bilang. There is no law in Indonesia. Malu tak? Malu Pak kita sebagai pendidik itu. Malu betul. There is no law in Indonesia. Mau ngomong apa gitu? Bule-bule itu lagi ngomong gitu. Saya kan dosen juga di Filipina Pak. Dosen S3 saya di Filipina. 5 tahun karena saya dapat profesor. There is no law. Yeah, there is no law in Indonesia. Jadi kalau saya ini mau Pak ngajakan polisi, jaksa. Saya kan ngajak S3, S2 itu banyak polisi, jaksa juga. Masih susah. Cuman person-person aja. Bukan satu institusi, satu kelompok. Betul kan? Nah, jadi Justice Oliver Wendel Holm, Supreme Judge dari Mahkamah Agung Amerika. Dia bilang begini. If you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be left. Jadi kalau kita mulai hari ini kita nyatakan kita berhenti membaca, maka mulai besok kita sudah ketinggalan. Coba Bapak, kalau ketemu teman Bapak, baca buku enggak masih atau dia lo ya? Masih baca buku enggak? Atau dia sudah stop, dia merasa sudah paling pandai. Things change though. Iya, mesti itu. Nah, kita nih, Pak Deddy mungkin tahu. Minat baca di Indonesia nih, penduduknya, enggak ada 3%. Bagaimana mau pintar Pak, rakyat ini. Saya selalu ngomong kalau saya ngajak S3, S2. Saya bilang, tanyalah saya sampai saya enggak bisa jawab. Baik di Indonesia maupun di Filipina. Di Filipina tuh Pak, siswa S3 saya tuh, sadis-sadis Pak. Di samping dia, Profesor Doktor, tulis kopelan, suruh tanya dengan Profesor Indonesia tuh, bisa jawab enggak dia. Tapi itu kan tantangan. Iya, jadi kalau kita harus belajar terus. Karena kalau enggak, kita enggak bisa jawab, kita ketinggalan sama mereka. Kalau kita enggak bisa jawab, mungkin kita semangat di depan kelas kita, Pak. Benar, benar. Nah, kalau kita ngajak di Indonesia, Pak, S3. 75% mahasiswaannya enggak tanya. Diam. Diam. Diam sudah ngerti atau diam tidak ngerti? Atau memang diam saja. Iya, diam saja dia enggak ngerti, kan? Jadi, kita memang mesti banyak belajar, Pak. Lifelong learning atau lifelong education. Oke. Mesti itu. Kalau enggak gitu, ketiga lagi. Is it in any way, Pak, Prof, untuk merubah hal ini? Karena kan nama polisi sekarang jadi semakin buruk, Prof. Jadi, polisi itu mesti sekolah lagi, Pak. Kalau enggak sekolah lagi, mesti ada pendidikan yang saya bilang. Kayak di Amerika itu, tiap dua tahun ada pendidikan naik pangkat atau turun pangkat. Ada sanksi, Pak. Sepanjang itu tidak ada, mereka tidak mau belajar, Pak. Enggak ada sanksi apa-apa. Pak, ah biarlah saya enggak belajar. Kalau kita advocate enggak belajar, ketinggalan, Pak. Ketinggalan betul. Maka saya selalu bilang sama mahasiswa saya S3, S2, belajarlah terus. Tidak ada pilihan lain, except learning, learning, learning. Tidak ada pilihan lain. Itu aja. Kalau enggak mau belajar, yaudah, enggak ketinggalan. Ini yang jadi masalah adalah hukumnya atau oknum-oknumnya? Saya rasa dari oknumnya, Pak, yang enggak mau belajar. Oknumnya, ya. Ada duit, enggak mau belajar. Enggak mau ngambil S2 atau S3. Kalau dia belajar kan paling enggak ada ilmu yang masuk dalam otak dia, kan. Ada duit, mungkin enggak ambil lagi. Itu nomor satu. Kami lagi, atau bikin rumah, atau beli rumah, atau apa. Beli mobil yang bagus. Kita ini salah educated-nya, Pak Dedy, kebanyakan pencitraan itu. Hidup ini banyak pencitraan. Jadi, oh saya naik lesi, you naik karimun. Gengsi saya lebih tinggi. Itulah bodohnya masyarakat kita itu. Dianggap aksesoris itu bisa naikkan gengsi dia. Itu bodoh banget tuh. Maka sebetulnya kalau kita lihat soal how to get a lot of money in Indonesia, itu lebih bagus. Mengapa di Indonesia ini kalau kita boleh lihat, kebanyakan 75% penduduknya uneducated people, Pak. Jadi, kalau kita educated-nya. Jadi, kita lebih gampang ya. Lebih gampang. Iya, kesempatan suksesnya lebih banyak. Lebih banyak. Kita educated. Nah, kebanyakan melalaikan education itu. Salah banget tuh. Oke, oke. Tapi kalau kita balik ke kasus tadi, artinya yang dilakukan polisi sudah benar. Ini sekali lagi saya mau memastikan. Iya, betul, Pak. Jadi, polisi itu, terbitnya SP3 itu, dia dasarnya pasal 3.10 ayat 3. Yang tuh pasal 2.29 ayat 4. Oke. Artinya masyarakat juga harus di edukasi dong. Bukan hanya polisi saja, kan? Iya, mesti ngerti. Bukan cuma polisi saja. Masyarakat mesti ngerti. Kalau masyarakat atau pihak keluarganya tidak puas. Itu kan tidak semuanya puas, kan? Dia ambil jalan hukum dong, tuntut aja peradilan, tuntut perdata, tuntut pidananya juga. Kan masih ada jalan. Dia kan ada lawyernya, kan? Lawyernya mesti pintar. Lawyernya mesti jeli. Saya ada kasus, Pak. Terkenal. Cuma nggak usah saya sebutkan namanya. Jadi, waktu saya ngajar tuh, adik dari terdakwani langsung ngajukan PK. Peninjauan kembali. Saya bilang sama mahasiswa, ini PK-nya pasti ditolak. Kenapa? Karena pelaku yang related dengan kasus itu, kasasinya belum turun, Pak. Kalau kasasinya sudah turun, dia PK, nah itu pasti dikabulkan. Kalau ini belum turun. Belum turun. Jadi, dia cepat-cepat ngajukan PK, pasti ditolak. Saya bilang, 90% lebih. Tahu-tahu putus, tolak betul, kan? Jadilah itu tervidana, kan? Orang terkenal, gitu. Oke, oke. Jadi, itu salah siapa? Pengacaranya? Itu pengacaranya serang. Pengacaranya dong. Iya, pengacaranya serang. Karena pengacaranya terburu-buru mengajukan PK, kan? Terbuk-buk-buk, mengajukan PK. Nah, itu yang tadi artinya bukan hanya polisi yang tidak belajar, masyarakat nggak belajar. Iya, masyarakat tidak belajar. Tapi banyak juga pengacara juga nggak belajar. Tidak belajar banyak. Banyak pengacara tidak belajar, Pak. Dia anggap kalau dia sudah 20 tahun, 30 tahun, saya sudah jadi legal expert. Saya ada ketemu, Pak, pengacara-pengacara itu. Ngakunya legal expert, saya lihat gugatannya aja, aduh. Staff saya yang baru masuk aja, yang baru setahun, dua tahun, mungkin bikin gugatan jauh lebih pandai, Pak. Daripada pengacara-pengacara yang mengaku sudah. Yang sudah 30 tahun itu. Cobalah, bagaimana? Jadi, kita sedih itu. Sedih bagaimana mau hukum ini. Berarti ini, kalau gitu, masalahnya bukan hanya di satu kejadian ini, atau masalahnya bukan hanya di kepolisian, kehakiman, atau dan sebagainya. Ini masalahnya sudah. Polisi, jaksa, hakim, advokat juga. Advokat juga. Jangan dibilang hakim itu semua pandai. Tidak, Pak. Sepanjang kalau dia masih mau belajar, mungkin masih bagus. Kalau dia sudah tidak mau belajar lagi, itu bertentangan dengan Egen Erli, ahli filosofi dari Jerman. Dia bilang, the living law. Hukum itu tiap detik kan berkembang. Berkembang, berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, mau jadi apa kita? Ya, itu saya paham sih, Prof. Sorry, Prof, saya nanya nih, Prof. Kalau menurut Profesor, apakah kalau... Ini pertanyaan sebenarnya basi sih, tapi saya harus nanya. Apakah faktor uang bisa nolong, Prof? Nah, faktor uang itu, saya rasa masalah uang itu, kejadian di pengadilan atau di polisi itu sangat dominan, Pak. Sangat dominan. Sangat dominan. Faktor uang di pengadilan. Di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian itu. Sangat dominan. Maksudnya, ya mereka tuh dari segi, you must know why I am. Kalau saya tahan you, bagaimana? You hilang kebebasan, kan? You mau apa kalau saya tahan? Saya punya hak, saya punya authority. Dan itu sudah istilahnya, sudah istilah basi dari dulu sampai sekarang, Pak. Sudah rahasia umum gitu ya? Iya. Bukan lagi rahasia umum tuh. Nah, itu salahnya, Pak. Itu kalau kita kaitkan dengan Alkitab, itu bertentangan dengan 1 Timotius 6, ayat 10. Kacau kemurian adalah rakyat kekacauan. Kalau kita lihat dari Al-Quran atau hadis Nabi, apa dia bilang? Dua dari tiga hakim di muka bumi ini, matinya pasti masuk neraka. Kita nih mahunya berbondong-bondong pengen jadi hakim. Apa enggak kita berbondong-bondong pengen masuk neraka? Iya, itu hadis Nabi, bukan saya yang ngomong. Iya, tapi bukankah itu masalah yang ada di seluruh dunia, Prof? Iya. Di seluruh dunia ada. Sama, Pak. Jadi Alkitab ataupun hadis Nabi itu sama juga ada di seluruh dunia, Pak. Cuman masalahnya itu kecil atau banyak atau dikitnya aja hal itu terjadi. Iya, iya, iya. Nah, gimana mengatasinya kalau misalnya Profesor lagi memegang kasus, tapi lawannya adalah orang yang punya duit banyak? Saya pernah, Pak Deddy, ada kasus dulu. Ini kan enggak gampang dong. Enggak gampang. Jadi saya keluarkan ayat-ayat Alkitab tadi, saya keluarkan hadis Nabi. Dipanggil saya, Pak. Dipanggil, you mau cabut dah ayat-ayat, kalau enggak es kayu saya cabut. Dulu kan kita belum ada ini kan masih di bawah mahkamah agung. Kalau you enggak cabut, memang rebandingnya es kayu saya cabut. Dikituin Anda? Iya. Ya sudah, Pak, saya cabut. Dicabut, lantas dibilangkan sudah damai, jadi perusahaan ini sudah selesai. Diancam saya, kalau enggak jadi tersangka juga saya, Pak. Anda diancam? Iya. Diancam, tuh. Jadi, saya kan sudah 40 tahun, Pak Deddy. Jadi lawyer. Jadi ahli ini sudah 18 tahun saya jadi ahli. Sekarang saya jadi ahli hukum pidana. Perdata, Kontrak, Kepailitan, Undang-Undang PT, PT UN, sama MK. Oke. Jadi saya ahli punya tujuh keahlian, tuh. Oke. Dan dari semua itu, yang saya tahu Anda sangat amat menguasa itu, benar enggak kalau saya, kalau begitu dari ceritanya profesor tadi, ya? Iya. Artinya mencari keadilan yang adil tuh sangat sulit. Sulit, Pak. Itulah dibilang, there is no law in Indonesia, tuh. Mereka suka dengar, Pak. Kayak putusan-putusan Indonesia, pasti keliling-keliling dunia, tuh. Masuk di mana-mana, di YouTube, di mana-mana. Kelakang kan bisa dengar, tuh. Dan mereka tuh tidak malu, Pak. Tidak malu. Contoh-contoh aja, bisa banyak kita lihat, ada Doktor Honoris Causa, ada Profesor Honoris Causa. Bagaimana membuktikan dia tuh memang hebat? Ngajar atau tidak dia? Kalau dia bisa ngajar S3, nah itu baru hebat. Kalau dia cuma itu aja, sudah itu dia enggak ngajar, dia diem aja. Baca buku pun enggak. Itu sama aja kayak seorang pembalap. Ngakunya pembalap profesional, tapi dia naik sepeda motor aja enggak bisa. Nah, itulah contohnya. Jadi betul-betul bodong tuh. Oke, Prof. Balik lagi ke awal, Prof. Apakah status tersangka korban itu bisa dicabut? Iya, dengan tuntutan para peradilan. Oke, kalau tidak? Enggak bisa aja. Polisi bagaimana mau mencabut yang sudah dia tetapkan itu. Tapi kan kerjaan lagi ya, Prof. Iya. Nuntut aja, nuntut para peradilan, nuntut polisi. Rapid. Minta pendetapan dia tersangka tuh, minta dicabut. Kalau dikabulkan oleh pengadilan, selesai kan. Dia nuntut pendata dengan pihak yang pengendaraan mobil. Bisa kena 1372. Ya, karena kelalaian. Ada pasalnya semua juga. Kelalaian bukan karena nabrak ya, tapi karena dia tidak ngangkut langsung ke rumah sakit. Itu pidananya, Pak. 531. Apa itu, Prof? Hukum pidana. Kelalaian itu hukum pidana, pasal 531. Jadi kita tuh hidup tuh dibayang-bayangin oleh hukum terus. Kalau kita enggak ngerti, Pak, itulah jadi membley. Itu betul, Pak. Saya lihat selama 40 tahun ini, Pak. Itu banyak, Pak. Kalau kita mau usia panjang, katanya, enggak usah sekolah tinggi-tinggi, Pak. SD enggak tamat aja, usia kita bisa mencapai 90 nanti. Iya, betul. Tapi kalau kita sekolah tinggi-tinggi, malah 60 aja susah nyampe kita. Kenapa tuh, Prof? Karena otaknya jangan dipakai, Pak. Itu ada saya temukan, Pak. Jadi selama 40 tahun ini, saya ketemu ada klien atau teman-teman saya, orang 4 di muka bumi ini, yang ketemu saya selama 40 tahun ini. Tidur aja enggak pernah mimpi tuh. Oh, enak dong hidupnya. Iya. Berarti otaknya enggak pernah dipakai, kan. Mimpi aja enggak bisa. Tapi itu ada memang. Ada 4 yang sudah saya temukan. 4 ini ada mungkin 10 tahun baru ketemu 4. Nyaman tuh, Prof. Nyaman dia pasti otaknya enggak pernah dipakai, kan. Sampai mimpi aja enggak pernah, kan. Berarti otaknya betul-betul enggak pernah dipakai, itu. Ada masih manusia begitu, Pak. Aduh. Iya, iya. Saya paham maksud Anda. Kalau saya lompat dikit, ya, Prof. Kalau Anda melihat kasusnya Ferdi Sambo. Iya. Itu gimana? Selesaikah sudah? Belum. Belum? Masih panjang, itu nanti dia kalau banding, dia kasasi, dia pika. Sebetulnya kasusnya Ferdi Sambo itu ada namanya adjust causality von Bure. Apa itu, Prof? Maksudnya adjust sebab-akibat. Jadi Ferdi Sambo itu diduga. Diduga karena dia panas hati setelah mendengar istrinya ngomong, kan. Isterinya ngomong begitu karena dia menduga Ferdi Sambo ada simpenannya, kan. Betul. Nah, simpenan itu diduga taunya dari mana? Taunya dari Joshua yang diperintahkan oleh istrinya untuk mencari jejak. Bos ini kelihatannya ada wanita lain. Coba diselidikin, diselidikin, memang iya, kan. Nah, itu adjust causality von Bure, Pak. Sebetulnya kalau istrinya diam saja. Yang namanya orang kawin Siri, itu sama saja kayak perjanjian 1243 baby, kan. Apa itu, Prof? 1243 baby itu one prestasi. Jadi kalau misalnya Pak, dia dikawin lagi dengan punya istrinya serai. Istrinya serai itu enggak punya hak dengan harta-harta you semuanya. Iya, iya, one prestasi. One prestasi aja. Kalau you tidak ngawin ini, digugatnya one prestasi. Enggak apa-apa. Tapi kan masuk sampai berita tuh, masuk berita. Mengaku diperkosa, tapi ada proses di, maaf ya, di jilati atau segala. Itu kan luar di berita. Enggak juga itu. Ada berita juga saya dengar itu, satu rekayasa aja supaya bisa untuk ini, untuk supaya melegalkan karena ada adjust causality, karena adanya perbuatan ini, maka saya perbuat begini, kan. Nah, itu salahnya, betul. Kita nih, Pak, jadi how to be a perfectionist people. Bagaimana kita bisa jadi orang yang sempurna. Maka, saya dengan staff saya itu selalu saya bilang, kalau bisa dalam hidup ini, jangan membuat kesalahan sekecil apapun juga. Itu step one. Step two-nya, kalau bisa, jangan percaya siapapun juga lebih daripada 50%. Itu kalau kalian ikutin itu mungkin selamatlah sampai di ujung kita. Iya, iya, iya. Karena percaya sama orang digunakan. Iya, itu dalam kartu nama saya kan ada, We have a good with wisdom and passion and stability of life. Yang merah itu, Pak. Di bawah. Oh, iya. We have a good with wisdom, passion and stability of life. Nah, itu motto saya itu, Pak. Saya pikir, kita kan namanya ilmuwan. Jadi bagaimana berpikir, kebetulan saya kan dosen juga di Filipina. Jadi Bahasa Inggris lumayan lah bisa ngajar di sana, kan. Bagus lah, Prof. Bagus lah, Prof. Saya ada nulis buku, Pak. Saya kasihi buku saya. Boleh, Prof. Waduh. Tapi kalau menurut Anda nih, Prof. Kalau kejadian penabrakan yang kemarin. Oke. Tapi yang nabraknya bukan. Terima kasih, Prof. Wah, Prof. Prof. Dr. Suwandica. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Ini masih muda nih, Prof. Iya. Bahasa Inggris ini? Iya. Oh. Bisa, bisa nih. Bisa. Kebalik tuh, Prof. Itu satu, Prof. Ini. Iya. Oke. Iya, Prof. Iya, Prof. Ini bahasa Inggris nih, Prof ya? Iya, itu untuk saya ngajar di Filipina. Prof, saya punya satu pertanyaan sih, Prof. Terakhir aja nih. Iya. Kalau seandainya kejadian kemarin penabrakan tersebut, tapi penabraknya bukan mantan polisi, hebohnya segini, Prof. Tidak. Mengapa tidak? Karena itu kan, penyidiknya kan polisi. Yang pelaku itu diduga mantan polisi kan? Memang ia mantan polisi. Jadi, pasti ada penilaian bahwa ini patriotism, saling membela. Padahal saya lihat, Polda Metro Jaya itu objektif. Dan kebetulan penyidik-penyidiknya banyak yang profesional, banyak juga mahasiswa saya. S2-nya. Jadi, saya tahu. Kalau di Polda itu penyidiknya betul-betul objektif dan profesional. Menarik nih. Saya bicara dengan Profesor, menarik. Karena Anda suka menjadi saksi, suka membantu, tapi Anda sendiri mengatakan bahwa hukum di negara kita, from bad become worse. Iya. Ini kan pasti bertentangan dengan hati Nurani. Betul. Tapi saya mesti tegakkan justice. Tegakkan hukum. Jadi, from bad become worse itu dari pihak lawan-lawan kita. Jadi, penyidik, penyelidik, ataupun apa. Mereka mengolah hukum itu from bad become worse. Kitanya nggak boleh. Kita nggak boleh, Pak. Kita kan sebagai ahli objektif saja. Objektif hukum. Kalau Anda sebagai ahli objektif hukum dan sebagainya, tapi yang satu begini, yang satu begitu, apa nggak ada ancaman-ancaman nanti ke Profesor? Ancaman saya rasa ada juga, Pak. Jadi, saya objektif hukum saja. Tetap hukum itu mesti begitu. Kalau mau dengar saya, endingnya, closingnya, Pak, ini nggak bisa disidangkan. Closingnya ini memang terbukti. Jadi, saya ada pernah mengugat seseorang itu, Pak. Kebetulan, orang itu, ya, ngomongin kayak kepala mafia lagi itu. Diancam saya, Pak. Jadi, dibilang gini, sudah masuk gugatannya, teman-teman saya bilang, oh, kok kamu ini gila itu. Kok merani gugat mafia itu. Saya bilang, kenapa? Apa salah? Dia kan punya kesalahan, maka saya gugat. Tata diancam saya, Pak. Diancam apa, Pak? Diancam saya masih duduk di kantor saya malam. Saya kan buka sampai jam 9, Pak. Kalau nanti, you pulang, Pak, ya. Saya akan bunuh you, pas di tangga you turun. Keluar pintu. Kita akan bunuh. Saya bilang, bu, nggak usah, ancam-ancam saya. Saya ini nggak takut mati saya. You datang aja saya, bunuh lah kalau mau bunuh saya. Belum tentu saya mati, saya bilang. You datang, saya tunggu. Jepani, datang dia. Jepani, Pak. Halo. Ada sampai begitu. Luar biasa, Prof. Tapi menarik sih. Saya senang sekali dibicara sama Prof. Pesonek aja kalau nggak ada habis yang nilai. Kali boleh nggak, Prof? Kita undang lagi, Prof? Boleh. Dengan senang hati, saya. Banyak yang mesti kita obrolin. Iya. Soalnya banyak sekali, Pak, hukum di Indonesia ini. Itu yang saya bilang. Dan saya rasa harusnya memang lebih banyak berbicara supaya masyarakat kita juga lebih paham dan lebih tahu, gitu kan. Iya, Pak. Karena kan memang literasinya ke masyarakat. Saya kan nulis buku, Pak Deddy, udah lebih dari 70. Saya nulis artikel, sudah hampir 2 ribu artikel. Iya. Tapi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia. Iya, tapi saya nulis tetap, Pak. Tetap nulis, ya. Tapi yang majalah itu kan, dia tetap jual, Pak. Iya, iya, iya. Tetap dia jual. Paling nggak kita nulis itu membantu masyarakat supaya mendidik dia supaya bisa ngerti. Walaupun sedikit-dikit. Yang mau baca. Yang nggak mau baca itu orang-orang dia. Tetap aja dia tolong, berarti lambat mati. Iya, kan. Yang dia tolong, tetap lambat mati. Saya ada juga nih artikel, Pak. Rasanya saya baca. Jadi, kalau Anda tolong, umur Anda panjang, kata Profesor. Ada di mobil, Pak. Karena otak Anda nggak dipakai. Iya, maka itu tidur. Anja nggak pernah mimpi. Iya, betul. Saya sempat bilang, saya sempat bilang, tapi saya di, itu juga, di apa, di bahas juga sama orang-orang. Saya bilang, saya kok ngeliatin orang-orang yang aneh-aneh, alay-alay, dan sebagainya, yang ngaco-ngaco, itu saya malah senang. Karena berarti kesempatan sukses buat anak saya yang belajar, dan pinter, semakin besar. Semakin banyak orang tolong, semakin besar kesempatan sukses orang yang belajar. Kita nih, Pak, kalau kita tidak, sekolahkan anak cucu kita, sampai dia jadi nakal, jadi bandit, itu, kita punya kesanan besar. Iya, iya. Prof, tapi terima kasih banyak ya, Prof. Saya senang sekali bicara dengan Prof. Nanti kalau misalnya kita nemuin kasus-kasus yang aneh-aneh, kayaknya saya boleh. Boleh, Pak, ya saya, kita talk so. Ngobrol dengan Prof ya, Prof ya. Siap, Prof. Prof, ini honor untuk berbicara dengan Anda. Terima kasih banyak. Let's close this 5 4 3 2 1 and close the door.